Ya selamat datang kembali di Dewi Gadget, hari ini kita akan unboxing gimbal dari DJI, ini adalah DJI Osmo Mobile 3, let's begin Halo selamat datang di Dewi Gadget, channel yang membahas tentang pergadgetan dan teknologi Dan di depan saya ini adalah DJI Osmo Mobile, yaitu gimbal atau stabilizer dari DJI, ini adalah gimbal yang dikhususkan untuk smartphone ya Jadi ini tidak bisa digunakan untuk mirrorless atau kamera paket, jadi kita cek dulu apa yang ada di luar boxnya Dan disini ada display gimbalnya itu sendiri, kalian bisa melihat, lebih ke plane ya ini desainnya, simpel banget, warna putihnya doff Dan kita balik ke sebelah kiri, disini ada keterangan apa-apa saja yang kalian bakal dapatkan di dalam boxnya Dan kalian ada keterangannya, dapatkan di Google Play untuk Android dan di bawahnya adalah dapatkan di App Store untuk para pengguna iPhone Dan ya itu saja sebelah kiri dan di sebelah kanan ternyata plane, di sebelah bawah ada keterangan email dan lain Ini email atau kode apa, dan di bagian atas kosong, tidak ada apa-apa Langsung saja kita, let's do unboxing DJI Osmo Mobile 3, let's get it on Ya yang pertama ada build materialnya, jadi menurut saya walaupun ini, gimbal ini terbuat dari plastik Tetapi ini kesannya premium banget guys, selain bisa dilipat seperti ini Kalian juga merasakan build materialnya ini padat banget Bahannya itu terbuat dari plastik, tetapi feelnya itu kayak besi, ini serius sih Untuk build materialnya saya akan kasih nilai 9 dari 10 Ya sebelum kita masuk ke cara penggunaannya, saya kasih tau pada teman-teman bahwa cara melipat DJI Osmo Mobile 3 ini Jangan sampai salah ya, jadi cara melipatnya seperti ini, ini tombolnya ya Kita tarik ke belakang, set, sampai bunyi klik ya, sampai tidak bisa digerakkan kemana-mana Nah ini cara melipat yang benar Yang selanjutnya adalah kelengkapan port dan tombol-tombolnya Kalian akan menemukan USB Type-C, sini di bagian kanan Which is ini sudah tidak menggunakan micro USB ya, ini bagus banget Dan disini ada USB 3.0, ini berfungsi untuk menambahkan daya untuk smartphone kalian Jika smartphone kalian ini kehabisan baterai, karena baterai di DJI Osmo Mobile 3 ini cukup besar Ini bisa bertahan 15 jam non-stop, jadi jika kalian mengambil footage dengan smartphone Mungkin smartphone kalian kehabisan baterai, kalian bisa menggunakan USB 3.0 ini Jadi jangan khawatir untuk kehabisan baterai ya di smartphone kalian Dan di bagian tombolnya ini ada joystick untuk menggerakkan smartphone kalian Ini terasa enak banget sih, tidak ogle Bahasa Indonesia-nya ogle apaan sih? Tolong kasih tahu di kolom komentar ya Dan di atasnya joystick ini ada indikator baterai Kalian bisa mengetahui tinggal berapa sisa baterai kalian Dan di sampingnya itu ada tombol recording dan mengambil foto Dan di bawahnya itu ada tombol power button Dan nanti ada fungsi yang lain, yang kita akan bahas secara lengkap Dan disini di bagian sebelah kiri ini ada tombol zoom in dan zoom out Yang terakhir adalah di belakang ini ada tombol untuk mengganti mode Mode steady, mode auto lock, dan mode yang lain Kita nanti akan bahas Dan ya, itu adalah port dan tombol-tombol yang ada di DJI Osmo Mobile 3 Ya sekarang kita masuk ke bagaimana cara adjustment-nya Jadi adjustment-nya sebenarnya gampang banget Ada satu cara, untungnya di DJI Osmo Mobile 3 ini Tidak terlalu ribet seperti gimbal-gimbal yang lain Jika kalian ingin mode seperti ini Dan ingin ganti seperti ini Maka kalian harus melepas terlebih dahulu Dan di DJI Osmo Mobile 3 ini kalian tidak perlu melepas ya Kalian hanya memastikan untuk memasang sestabil mungkin Ini kondisi balancing-nya Kalian perlu mematikan terlebih dahulu gimbal-nya Sampai balance seperti ini Ya, sampai balance seperti ini Tidak berat kiri atau kanan Setelah itu kalian baru bisa menyalakan gimbal-nya Setelah ini sudah stabil seperti ini Ya, nah ini posisinya sudah siap untuk digunakan Tetapi kalau kalian ingin memaksimalkan gimbal ini Ternyata di DJI Osmo Mobile 3 ini ada aplikasi tambahan Baik itu di App Store, di iPhone, atau di Android Dan aplikasinya namanya DJI Mimo Jadi kalian setelah menginstall itu Kalian ada beberapa fitur yang kalian bisa kembangkan di DJI Mimo itu Jadi kalian bisa mendapatkan full potensial dari gimbal ini Salah satu contohnya Ada mode yang saya senang banget Itu adalah mode panorama Bentar, saya kasih contoh Jadi mode panorama itu Kalian bisa meletakkan gimbal-nya seperti ini Dan ini akan mengambil foto secara otomatis Lihat ya, bagaimana kerennya Tuh, itu gerak sendiri Karena adjustment dari gimbal itu Dia mengambil foto selebar mungkin Sehingga mendapatkan satu foto dengan kualitas yang bagus Ini hasilnya Salah satu yang saya senang ada aktif tracking-nya Pakai kamera depan juga bisa Tapi saya tidak perlu menggerakkan ini ya Gimbal-nya Ini gimbal-nya mengikuti sendiri Keren banget sih Mantap banget untuk nge-vlog Kalian bisa melihat Saya tidak menggerakkan gimbalnya sama sekali Dan itu Nge-try sendiri Jadi kalian bisa nge-vlog seperti ini Kayak lagi Dan detaksinya ini cepat banget ya Dan masih ada fitur-fitur yang lain Kita akan bahas di review-nya Nanti di video selanjutnya Oh itu saja guys My first impression dan unboxing DJI Osmo Mobile 3 Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe Jangan lupa untuk like dan share video ini Jika dirasa bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out Sub indo by broth3rmax